Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hari ini kita kedatangan jok jok ini dikatakan untuk motor lagi ini plat besi terbuat dari plat besi jadi ini yang harus perlu kita siapkan tang gunting ombeng min terus bahannya jap steel seperti ini ini menggunakan perspirasannya anggarannya 300.000 dan menggunakan bahan akura untuk untuk bagian belakangnya ini jadi bisa dilihat ya bisa dilihat ini seperti ini sudah ngelupas ini perspirasannya mungkin dah tiga tahun dia pakai nanti ada dua versi sebetulnya pengerjaannya bisa mengikuti emal yang ini untuk bagi jok pemula bisa juga kita merubahnya sendiri tanpa menggunakan emal yuk langsung kita kerja Ayo kita buka dulu ini ya hai hai selamat menikmati 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 ya jika video ini bermanfaat jangan lupa like dan komen dibagikan ya jadi untuk jok pemula yang kurang tahu masalah penggarapan jok seperti ini jadi ini tidak menggunakan staples ya hanya menggunakan lem aja nantinya karena ini terbuat dari plat bersih sambil menunggu kering kita kipas-kipas sedikit begini guys oke ini anggota belum datang ini masih jam 7 lewat pagi nah setelah kipas-kipas nah setelah agak kering kita tempel guys kita tempel ya depannya kurang ke kiri guys oke deh kita balik kita potong depannya nah kan gitu kalau kita lem keseluruhan kan boros ya jadi gunakan lem tuh se-efficient mungkin biar nah ini kelemahan lagi biasanya yang pelat begini nih gampang keropos tapi alhamdulillah kita menemukan yang enggak keropos otomatis pengerjaannya lebih ringan terus cara motongnya jangan diambil dari atas meratakannya ini kita ambil dari bawah ya besi kita ambil dari bawah begini supaya rata kalau dia kita ambil dari atas tidak ketemu nantinya nah bisa dilihat ya cara kerjanya nah sudah kelihatan seperti ini kita balik lagi sini ini yang lama membentuk busanya aja ini kalau penjahitannya bentar aja dia pengemalannya jadi pastikan ini kita balik posisinya supaya nah ya tinggal pemarutan hanya sebentar aja tinggal sedikit ini kita buang ini kita masih renggang nih kita tambah sedikit lem ya guys nah nanti sedang agak kering baru kita rapatkan lagi sambil menunggu ini kering disini kita parut dulu ya ini gak renggang nih sedikit sini tambahin lagi jadi kalau kalian mau pengen lihat cara bikin-cara bikinnya tutorial tuh tonton video saya sebelumnya itu banyak banyak yang bisa diserap jadi buat kalian yang pengen nambah-nambah busa ya tunjukin aja video saya ke tempat kalian dimana beran nah ini sudah mulai kering ya tapi ini saya belum bisa lengketkan ini kepercayaan melawan ini mentul kalau dia gak mau melengket kita kasih ini guys nah kita kasih busa seperti ini nantinya kalau dia gak mau melengket itu trik nah ya kita lem sininya jadi dia gak mau gak mau lengket ini agak renggang karena dia busanya ini agak keras sedikit jadi nah nanti kita masukkan disini ya kita masukkan disininya entah begini atau begini kita masukkan nanti disininya sebelum kering nih supaya gak kacau ini kita jauhkan dulu ya kita jauhkan terus kita pemaurutan guys disini marut ada jika jenis ya ini yang kasar ini bisa dilihat seperti ini yang kasar ini yang sedang ini mata yang sedang dan ini yang halus jadi ada tiga dia jadi kalian harus wajib nih punya pardon yang tiga jenis ini supaya apa hasilnya lebih sempurna yang kasar ini untuk membuang awal pembuangan awal seperti ini ya tadi belum saya lapatkan nah ini sudah rapat jadi keluhan bapaknya nih supaya istrinya bisa naik juga lihat di belakang supaya gak sakit pantatnya nah sudah kering ya terus yang ini tadi yang lem tadi ini kan ini gak mau mepet nih nah kalau ngakali supaya mepet itu tadi kita kasih ini lagi di belakangnya sedikit masukkan ini kita buka sekalian nah buka sekalian oke nah ini rapat kan dia baru kita buang sedikit baru kita parut lagi guys nah itu cara mengakali busa yang gak mau mepet baru kita kasih pautenya kasar guys jadi banyak yang cerita saya ngarep disana tidak sesuai sama yang saya inginkan jadi bengkel kita itu guys supaya dikenal orang ikuti kemauannya pelanggan ya ikuti kemauan pelanggan kalau pelanggannya senang otomatis nah ini sudah selesai ya pemarutannya sedangkan ini untuk donggolan yang kecil ini untuk donggolan yang kecil ini kita buang sedikit disini supaya rata dia nah biasanya kalau kami tidak sama ganti kulitnya kami kenakan biaya antara 50 sampai 100 bentuk busa seperti ini berhubung dia ganti sama kulitnya nah bisa dilihat bisa dilihat di atas dari si samping agak tebal sudah ini kita buang sedikit depannya karena kalau ketinggian nanti berubah di tangki motornya nah dikira sudah masa halus kita pakai yang sedang nah ini kita pakai parutan yang sedang tetap keduanya supaya halus nah itu yang terakhir kita finishing gunakan yang paling halus ini gunakan yang paling halus oke sudah selesai kita pembentukan kulit seperti ini guys sudah selesai kita pembentukan kulit ini kita singkirkan lemnya kita singkirkan pembentukan kulit nah sesuai dengan judulnya untuk jok pemula ini kita potong kita memakai mal ini bisa juga kita langsung mali bodi ya nah kita potong disininya kita potong ikuti langkah langkah-langkah-langkahnya satunya ada suara berisik ya maaf disini di pinggir jalan jadi suara motor itu masuk ke kamera ini kita potong juga untuk depannya nanti apakah pas apa enggak nanti kita lebihkan karena busanya otomatis kan tambah tinggi busanya nih nah nanti ini lebih-lebih lebar juga oke sudah selesai jadi ini jangan dibuang kita tes lagi disini balik ya nah kita tes lagi disini berarti kita harus bikin panjang disininya nanti karena busanya ditambahkan nah ini tidak sampai copet disini jadi yang ini jangan dibuang kita untuk jadikan mal nanti depannya pas aja bisa lihat depannya pas ini kita singkirkan nah ini posisi miring nih jangan sampai miring jadi saya akan menggunakan mal bawaannya ini kita ambil pensil dulu pensil jok kita ambil asetengah guys ini kita buka kita tekan nah nanti untuk motongnya kita lebihkan sedikit sini ya ya nih kita lebihkan sini sedikit nanti kan dijahit nih depannya jadi buat kalian saya ucapan terima kasih yang telah mengikuti channel youtube saya pada saat ini saya sudah channel saya sudah bisa menghasilkan uang walaupun saya tidak mengharap tapi kan suatu biaya tambahan untuk beli beli minyak ini minyak lagi naik nanti ini pemotongnya kita lebihkan disini ingat kita lebihkan selain ini kita lebihkan kalau masalah ini kita potong disininya ini belakangan motongnya tadi sesuai dengan janji saya ini kita lebihkan disininya jadi yang motongnya jangan press ya seantainya ada kekurangan nanti bisa kita majukan nah ini belakangnya kita lebihkan juga satu senti ya kita lebihkan satu senti nanti dijahit ini kan tertutup gitu setiap jok pasti ada as tengah ya kita ambil as tengah sini ya jadi jangan lupa as tengah lagi sini depannya juga untuk menentukan kiri kanannya supaya diendak miring kita tempelkan lagi saya lupa tadi itu ambil as tengahnya kita garis supaya diendak miring nah disini kita garis kita tandain terus pengemalan untuk depan kita ambilkan kain yang tadi kita gunakan kain polos nah ini kan lengkung nih kita supaya tidak lengkung kita potong lagi ininya oke untuk tengah aja guys tanda aja nah jadi kita bisa oh kayak gini aja lengkungannya ya kita naikkan sedikit disini seperti itu ini kita lebihkan jenis lengkungannya wah macet-macet nih terus kita potong punya sesuatu hal selipat tua guys kita potong kalau masa ragu kita tempelkan langsung ke ininya nah nanti kita disini bisa ngambil tindakan mau kita kurangi mau kita tambahin ditambah setengah lagi disininya nah jadi kan bisa dimainkan disini ya ini bisa naikkan juga jadi jadi jangan sampai dia nah seperti itu ya jadi kurangin sini ini akan saya kurangi sininya bisa oke belakangnya sudah selesai tinggal depannya depannya saran saya ukur di bodinya langsung wah ini tidak cukup lainnya kita ambil lain lagi kita ambil ken lagi ini kan sisa aja bukan bekas ini kain sisa gimana ini ini gini nah kita miringkan guys oke deh kita miringkan saja kita gunting sininya kita potong atasnya ya untuk bagian dalamnya nih kita potong lagi sininya udah sampai di sini nah lalu kita potong lagi sininya terus kita rapikan guys tidak ketemu sininya kita rapikan oke dia bisa dilihat langsung kita potong sininya masukkan ke dalam sininya masukkan ke dalam seperti ini ini sudah jadi supaya kita lihatnya lebih enak kita terhalus di sini oke nah ini saya beberkan disini ini depannya seperti ini ini belakangnya dan ini paling depannya lagi langsung kita jahit ya kita langsung jahit selamat selamat menikmati selamat menikmati jadi ini ditemukan bahwa kalau sudah habis dibuka begini biasanya sampai bertahun-tahun ini keropo sampingnya ini jadi nanti kita pakai lem sebagian juga harus dilengketkan nah setelah habis dijahit tadi kita langsung jadi nanti ini kita potong sini lagi kita apa ya namanya kita ikutilah prosesnya saya susah jelaskan ini nah gitu ya kita kunci sementara kita gunakan apa namanya ini yang bekas klemannya kawatnya yang rusak ini nanti kita jahit finishing terakhirnya proses pemasangan ini belum selesai ini masih dalam proses jadi ini resikonya kalau pakai fiber besi nah seperti itu ya ini untuk terakhirnya kita gunakan apa nih gini mudahnya bisa masuk nih karena besinya ini sudah keropos guys nah oke deh ini untuk penahan dulu ya kenapa saya tidak langsung lem karena ini nanti bisa terbuka jadi kita gunakan mengambilkan kain yang lembar dua jari untuk keliling ini man kain biasa aja nah kita potong disininya kita rapatkan lagi guys ini lagi untuk ini keliling dua kali lagi satu kali lagi memanjang ke samping gak ada yang sininya oh nah jadi gini aja guys ini sudah selesai kita tinggal proses penggarisan ya jadi ini fungsinya besi tadi ini untuk nah ini kita kita garis dulu disininya ini untuk perkiraan yang kita jahit nanti 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 habis di garis ini nanti kita lebihkan guys untuk penarikannya nih keren 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 ini ini ada yang bengkok disini memang bawaannya dari sananya atau memang segan jadi bengkokkan ya ini kiri kanan agak bengkok disininya cuma saya tidak mau merubah karena keluhannya orangnya tidak ada juga kan nah ini kita tarik guys disininya oke nanti kita bantu pakai elm ya jadi tidak 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 semestinya oke kita buka kita gunting ini kita buka ih keras juga ya berarti masih kuat besinya kita buka kita gunting kita potong disininya ya tadi saya bikin press nah ini saya gunting saya lebihkan disininya untuk jahitannya tadi kalau untuk belakangnya ini kita bikin press lagi disininya nanti biar dipasang ini bisa kamu bersihkan kamu rapikan giginya kamu buka lagi ini ini sengaja tidak saya potong nanti kalau dipotong sebelum kita jahit dia akan apa lepas jahitannya jadi tidak saya potong untuk ngunci dulu nanti kita buang terakhirnya nah perlu diketahui untuk depannya ini cuma hanya jahit sekali ya tidak dirobel itu saja ini kita ambilkan kain yang beda tidak apa apa guys untuk sampingnya tadi satu ini untuk pegangan penarikannya aja dua ini bisa enggak ya pakai yang pasti-pasti guys ini buang ini buang 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 kita langsung jahit jadi begitu cara kerjanya lumayan rumit tapi namanya suaranya berisik tanah baik berirat ambilai jadi kita sambung aja sini enggak usah kita jahit sambungnya yang kecil-kecilnya nih nah ini nih setelah habis jahit baru bisa dipotong kayak kurang sedikit man kurang kita masukkan bawahnya bisa atasnya bisa bebas man kurang sini man setelah jaman enggak nyampe man nih nih ini cuma alo ya guys kepegangan aja guys hehehe enggak apa-apa guys jangan lupa dikunci yang terakhirnya oke nah ini yang saya ndak potong tadi nih sekarang setelah dijahit kita potong sini sekarang proses pemasangan oleh Om Rahmani oke nah seperti ini penampakannya nanti dibantu sama lem ya jadi tidak hanya oke nah seperti itu pemasangannya ya 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 Terima kasih. 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 Terima kasih.